Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan saya Alevendi Konten kali ini mungkin sudah banyak yang mempraktekan ya, jadi saya mau coba bikin aja dulu Karena saya belum punya alatnya, dan alat ini alat sederhana sekali yaitu memotong tepian Memotong kertasif ya, kita akan memotong kertasif dengan alat yang ini, ini adalah bekas pisau atau pisau ketam Atau planar ya, ini masih tumpul belum saya asah, terus saya menyediakan disini ada dua buah kayu keping, tipis banget Kenapa saya pakai dua, kenapa sih nggak langsung ditempel begini aja, kan lebih simple gitu Lebih simple, tapi saya pengen hasil yang saya potong itu lebih rapi lagi dan tanpa ada merusak kertas yang bagian yang lain yang sudah ditempel Nah, inilah tekniknya, semoga berhasil, kita coba Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! dulu untuk memotong kita anggap ini meja nanti akan menjadinya seperti ini nah jadi fungsinya apa sih yang ini jadi fungsinya itu agar nanti dia seperti ini jadi nggak lari kemana-mana biasanya kalau pisaunya aja dia akan belok-belok tapi kalau ada seperti ini dia akan lurus yang penting sih potongan tripletnya lurus ya dan lihat hasilnya seperti ini nah tanpa sisa biasanya kalau teka terbiasa ada sisanya kalau ini tanpa sisa dengan sekali jadi ini 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 Hai ini sisa kecilnya sisa-sisa halusnya dan hasilnya pun akan seperti ini melihat hai 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 oke teman-teman demikan tutorial kali ini semoga bermanfaat ya dengan konten sederhana ini yang enggak ada apa-apa sih dibanding alat-alat profesional yang lain karena saya membuat ini kebutuhan ya kebutuhan saya tuh kadang memain kertasip kai cutter bisa pakai apapun bisa pakai mata ketam tanpa membuat kayunya seperti ini bisa cuma pakai matanya ini aja ya bisa kenapa saya pakai ini biar lebih enak aja dorongnya ya biar lebih enak ada aja tuh pakai alat-alat profesional nggak apa-apa terserah hanya saja kadang saya pengen yang beda ya ya semoga bermanfaat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh